Oke teman-teman bertemu lagi dengan saluran Nusantara Pintar Kita tidak bisa menampik kalau kejanggian teknologi kini mulai menggantikan manusia Berbagai pekerjaan yang dahulunya membutuhkan kinerja manusia untuk dilakukan Kini bisa digantikan oleh robot Pergantian berbagai jenis pekerjaan dengan robot pun telah terjadi di berbagai aspek kehidupan Dengan meningkatnya ladang yang terotomatisasi dengan adanya robot Muncul masalah baru di mana robot berpotensi bisa menciderai manusia Tak cuma cidera, angka kematian karena robot pun mulai menaik Hal ini cukup memungkinkan terjadi Pasalnya robot sendiri adalah perangkat buatan manusia yang tak sempurna Jadilah manusia dianggap sebagai barang juga oleh robot Karena kurangnya kecerdasan manusiawi dari benda tersebut Berikut beberapa kisah naas dari manusia yang mati sebagai korban Akibat kecanggian teknologi versi Nusantara Pintar Tapi sebelum masuk ke nomor 5 Jangan lupa untuk teman-teman klik like dan subscribe video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dan hiburan yang menyenangkan Are you ready? Check it out! Yang pertama adalah kecelakaan mobil otonom Joshua Braun adalah orang pertama yang tewas di sebuah kecelakaan Yang melibatkan mobil otonom Ia tewas pada tanggal 7 Mei 2016 setelah Tesla Model S yang ia kendarai Tak bisa membedakan antara langit dan truk 18 ban Tesla yang melaju dengan mode otonom masuk ke sela-sela bawah truk Lalu menabrak dua pagar pembatas dan tiang Tesla sendiri tak mau disalahkan atas kejadian ini Sampai saat ini pun Tesla belum mengklaim bahwa mode otonom di mobilnya sudah sempurna Sementara Braun dengan nekat mengendarai mobilnya dengan full mode otonom di jalan utama Dalam rekan jejak mobilnya Braun hanya mengendarai mobilnya selama 25 detik dalam total 37 menit perjalanan Parahnya, menurut penelusuran Nasional Transportation Safety Braun AS Braun sedang menonton film ketiga dalam perjalanan Tepatnya film Harry Potter Yang kedua adalah orang pertama yang tewas di tangan robot Robert William adalah orang yang pertama tewas karena kecelakaan robot Kecelakaan ini terjadi di pabrik Ford di Flat Rock, Michigan pada 25 Januari 1979 William terbunuh setelah lengan robot meninjunya ketika ia naik untuk memanjat rak demi mengambil peralatannya Ironisnya, peralatan tersebut harusnya diambil oleh si robot dan itu adalah tugasnya sehari-hari Namun, robot ini selalu menerima informasi yang salah dengan yang di input sehingga William memanjatnya sendiri Kejadian ini datang karena kurangnya penjagaan keamanan yang harusnya jadi prioritas sebelum mengoperasikan robot ini Yang ketiga adalah tragedi Volkswagen Sebuah kejadian naas terjadi di pabrik Volkswagen di Bauna Telk, Jerman pada tahun 2015 Hal ini terjadi setelah seorang pria yang tak disebutkan namanya oleh Volkswagen terbunuh oleh robot Pria ini adalah mekanik yang bertugas menyetel robot untuk bekerja memasang bagian-bagian mobil Namun, tak disangka robot tersebut menjepitnya ke dinding logam Melukainya dengan serius dan akhirnya menjadikannya tak bernyawa Robot-robot yang digunakan untuk memasang bagian-bagian mobil ini sebenarnya disimpan dengan rapi di semacam kandang Ketika kecelakaan terjadi pun, robot masih berada di sana Namun, korban sengaja pergi ke sana untuk melakukan setelan rutin Menurut rilis resmi Volkswagen, insiden ini murni human error Karena pekerjaan lain yang berada dalam satu tim tidak tersentuh Namun, tindakan preventif harusnya bisa dilakukan sebelum ada insiden terjadi Yang keempat adalah tubuh diremuk robot Ana Maria Vital, seorang huruf Golden State Food di California, tewas di tangan robot pengangkat kota Kejadian ini muncul saat Ana Maria berinisiatif untuk memperbaiki kota yang macet di sebuah lengan robot Namun, ketika Ana Maria masuk ke kandang robot untuk mengeluarkan kota itu Robot yang masih menyala lalu menangkap dan mengangkatnya seakan ia adalah salah satu kota yang harus diangkat Robot tersebut meremuk tubuh Ana Maria Sementara upaya untuk matikan mesin gagal dan menariknya dari robot justru memperburu keadaan Dan yang terakhir adalah lengan ditusuk robot Pada 2015, seorang buruh muda bernama Ramzilal di pabrik SKH Metal di India Ewas ditekam oleh lengan robot yang seharusnya bekerja mengangkat dan mematri bahan besi Hal ini terjadi pasca sebuah lengan robot tidak mengangkat besi dengan benar Dan Lal memperbaiki posisinya Ia tak seberapa cepat dalam memperbaikinya dan akhirnya si robot tak disangka menikamnya tepat di perut sembari teraliri listrik Ia meninggal di rumah sakit karena luka yang sangat dalam Nah itulah para sobat semua daftar kematian manusia yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi Semoga dengan mengetahuinya kita semakin bijaksana dan tetap waspada terhadap kemungkinan buruk Yang bisa terjadi akibat saatnya kemajuan teknologi di jaman yang sekarang Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya teman-teman Terima kasih, bye-bye